Hai kembali lagi di channel Binoska Oke jadi kali ini kita bermain lagi game Stardew Valley guys jadi kita sekarang udah mulai memasuki tahun ketiga jadi apakah di tahun ketiga ini kita bakalan menamatkan alias melakukan perfection di Stardew Valley Oke selamat datang buat teman-teman yang baru datang di channel ini kalau kalian pengen melihat serius-serius yang sebelumnya yang gua udah bikin dan silahkan cek di channel ini guys mulai dari 100 hari sampai 300 hari dan sekarang kita memasuki 300 hari alias tahun ketiga di Stardew Valley pertanian pantai Oke kalau gitu langsung aja kita mulai serius tahun ketiga Stardew Valley pertanian pantai dan disini malam harinya sebelum kita bangun disini kakek terlihat datang ke pertanian kita dia mengunjungi kita guys ya dan dia bilang sangat bangga karena kita udah bisa bertahan sejauh ini terus disini terlihat makam kakek itu menyala lilin empat-empatnya Oke jadi pagi hari disini kegiatan gue gue mulai dengan mencangkul pertanian kemudian menanam bibit cauliflower setelah itu gue pergi ke peternakan dan menanam rumput untuk makan ternak guys jadi kalau ternak kita makannya itu rumput hidup kayak gini itu memberikan lebih banyak hati ke ternak ya Jadi nanti kualitas susu dan telur yang dihasilkan itu jadi lebih bagus dan disini malam harinya gua mengambil sebuah patung perfection di makam kakek di sebelah kiri atas ini guys jadi patung ini nantinya bakal menghasilkan biji iridium setiap hari hari kedua gue pergi ke ginger Island dan masuk ke dalam ruangan rahasianya Mr. Key lalu membeli sebuah Galaxy Soul terus disini gue berhasil mencapai ujung tambang volcano dan menggabungkan Galaxy Sword dengan Galaxy Soul hari ketiga kita panen banyak sekali oak resin dari pohon yang dulu udah pernah kita tanam jadi tujuan gue kali ini adalah membuat tiga set atau gudang yang dipenuhi dengan kek ya sekaligus disini juga terlihat semua wine gue udah jadi jadi langsung aja gue panen semuanya dan malam harinya gue pergi ke Rasmodius untuk menata ulang beberapa bangunan supaya kelihatan lebih rapi hari keempat disini gue pergi ke Robin dan kali ini gue bakal membangun sebuah fish pond atau kolam ikan kemudian pergi ke ginger Island dan disini terlihat semua madu fairy rose 2 udah siap dipanen hari ini dan disini kita mendapat lebih dari 100 ribu emas dari madu fairy rose yang kita panen tadi hari kelima wine yang ada di bangunan gudang yang pertama itu udah bisa dipanen hari ini oke karena disini gue gak mau nunggu sampai besok jadi semua wine yang gue panen tadi bakal gue jual ke tokonya Pierre dan disini ini gue mendapat gol sekitar 300 ribu dan karena disini gol kita udah lebih dari satu juta dan semua bahan juga udah siap setelah itu gue pergi ke rumahnya Rasmodius dan membangun sebuah obelis atau bangunan teleportasi yang menuju ginger Island jadi sekarang kita kalau menuju ke ginger Island itu enggak perlu lagi ke belakang rumahnya Willy guys hari keenam gue pasang beberapa perangkap kepiting di dekat kolam ikan dan juga disini gue taruh alat untuk penghasil umpan terus disini gue juga membuat beberapa kek dan gue simpan di gudang yang kedua kemudian gue pergi ke Robin dan membangun gudang yang ketiga jadi kita rencananya membuat tiga gudang yang penuh dengan kek guys dan tengah malam gue pergi ke ruangan Mr.Key untuk mengambil sebuah misi bahaya di dalam kedalaman hari ketujuh gue gue pergi ke Gurung Caligo lalu pergi ke Mersan dan nukarin permataan dengan Styrcaste dan Styrcaste nya bisa kita gunakan untuk menyelesaikan misi dari Mr.Key dan disini berhasil dan mendapatkan 50 key gems setelah itu key gems nya gue tukarin ke Galaxy Soul terus gue gabungan Galaxy Soul dengan Galaxy Sword dan disini Galaxy Sword nya berubah menjadi Infinity Blade dan malam harinya disini gue mendapat sebuah Star Drop dari istri gue yaitu Abigail hari ke-8 gue pergi ke rumahnya Robin dan akan mengupgrade bangunan gudang yang ketiga kemudian gue pergi ke tengah kota untuk mengambil sebuah misi dari Caroline yaitu mengumpulkan 100 ginger atau jahe terus gue pergi ke ginger Island untuk mengambil beberapa madu terus lanjut mencari ginger atau jahe yang dipesan Caroline hari ke-9 gue hanya menghabiskan sebagian besar waktu di dalam tambang lokal mencari bahan-bahan terutama bahan langka yaitu biji radioaktif hari ke-10 gue kembali panen banyak sekali uak resin terus gue jadiin cake dan gue terus di gudang yang kedua dan sekarang gudang yang kedua ini udah penuh sekarang kita otw menuhin gudang yang ketiga dengan cake hari ke-11 disini bangunan gudang gue yang kedua udah menghasilkan wine lagi guys kemudian gue pergi ke tokonya PR untuk nyerahin daftar belanjanya yang hilang jadi daftar belanja yang hilang ini bisa kalian dapat dari nukarin key James di ruangan rahasianya Mr. key jadi setelah daftar belanjanya ini kalian kembalikan ke piar jadi sekarang piar bakal menjual semua bibit dari semua musim di tokonya setelah itu gue pergi ke tokonya Robin dan kali ini kita bakal membangun satu buah gudang lagi guys dan malam harinya ternyata gudang yang pertama juga udah menghasilkan wine jadi langsung aja kita panen dan disini gue mendapat 560.000 gold dari penjualan ancient fruit wine hari ke-12 gue panen ancient fruit dari dalam greenhouse kemudian disini gue panen juga madu fairy rose dari pertanian ginger Island terus disini gue mendapat 120.000 gold dari penjualan madu tersebut guys hari ke-13 gue kembali panen beberapa awak resin terus membuat kek dan mengisi gudang yang ketiga lalu siang harinya pergi ke tengah kota pelikan dan mengikuti festival lomba mencari telur dan kali ini gue menang lagi dan mendapatkan seribu gold hari ke-14 gue pergi ke ginger Island untuk mencari beberapa jahe yang dipesan dari misinya Caroline yang kemarin-kemarin ya guys kemudian di bagian pantai gue bertemu dengan halai dan gue kasih aja dia hadiah karena kebetulan hari ini dia ulang tahun terus sore harinya gue kembali ke pertanian stardew valley dan memanen beberapa truffle dan membuat truffle oil dan malam harinya gue tanam bibit strawberry di bagian pertanian jadi bibit strawberry ini gue dapat dari festival telur kemarin guys hari ke-15 gue pergi ke rumahnya Robin dan kali ini kita bakal mengupgrade bangunan gudang yang keempat jadi bangunan gudang yang keempat ini bakal gue pakai untuk menanam berbagai jenis sayuran guys setelah itu gue kembali ke ginger Island dan mencari beberapa jahe dan sore hari harinya gue kembali lagi ke pertanian stardew valley dan mengambil keju dan mayonaise dari peternakan terus disini gue mendapat sekitar 40.000 gold dari penjualan keju dan mayonaise hari ke-16 gue panen beberapa madu fairy rose dari pertanian ginger Island kemudian mengambil misi dari ruangan mister key kemudian di bagian ujung hutan cindersap gue bertemu dengan beruang sorry hari gue bertemu dengan rakun rakun yang segede beruang dan dia meminta berbagai jenis item nanti kalau udah dipenuhin rakun ini bakal ngebersihin hutan cindersap dan rumahnya anjing yang ada di depan rumahnya Alex hari ke-17 jadi hari ini gue kembali memanen oak resin dari bagian perpohonan ini setelah itu gue tebangin semua pohon yang ada di burun kaligo setelah itu gue pergi ke rumahnya robin dan membangun sebuah kandang sapi jadi kandang sapi ini nanti bakal gue gunain untuk melihara burung unta guys setelah itu uak resin yang tadi pagi gue panen gue jadikan semuanya menjadi cake terus gue taruh di gudang yang ketiga hari ke-18 disini pagi hari gue membuat banyak garden pot terus gue tempatin semuanya di gudang yang keempat setelah itu gue panen wine dari gudang yang pertama dan kedua kemudian winenya gue jual ke tokonya pier dan mendapatkan gold sekitar 600 ribu terus disini karena semua bahan udah cukup gue pun pergi ke rumahnya rasmodius dan membangun satu buah obelis lagi atau bangunan teleportasi yang ketiga hari ke-19 disini gue melakukan sedikit dekorasi dan gue tambahin beberapa jalan baru di bagian kanan bawah di dekat kandang sapi yang baru ini guys setelah itu gue pergi ke Greenhouse untuk memanen beberapa ancient fruit lalu pergi ke ginger island untuk mencari beberapa ginger atau jahe kemudian pulang kembali ke Stardew Valley dan menanam bibit nanas di garden pot di dalam gudang yang keempat dan sebelum disiram disini gue kasih deluxe retaining soil supaya tanahnya itu tetap basah walaupun kita nggak pernah siram lagi guys hari ke-20 gue kembali memanen wakresin dari perpohonan dekat obelis terus wakresinnya gue jadiin kek dan gue simpan di bangunan gudang yang ketiga lalu sore harinya gue pergi ke ginger island lagi dan mencari jahe lagi hari ke-21 hari ini gue pergi ke Robin lalu membangun sebuah kolam ikan lagi guys setelah itu gue pergi ke gurun Kaligo dan nukarin permata jahe ke staircase jadi daripada teman-teman membuat staircase dari crafting batu 99 biji mending kalian setiap hari minggu pergi ke gurun Kaligo nukarin permata ijo ini guys jadi staircase nya bisa digunakan untuk menjelajahi gua tengkorak atau menyelesaikan misi tantangan dari mister key seperti ini guys hari ke-22 disini tanaman strawberry gua semuanya udah bisa dipanen kemudian gue pergi ke ruangan rahasianya mister key dan nukarin key James dengan pressure nozzle setelah itu pun gue lanjut mencari ginger atau jahe sebagai misi dari Caroline dan disini juga gue serahin fosil ular ke Profesor Senail dan mendapatkan golden walnut dan bibit mangga sebagai hadiahnya hari ke-23 gue menanam beberapa tanaman kembali di dalam gudang yang keempat setelah itu gue pergi ke bagian perikanan dan memasukkan ikan ke dalam kolam yang baru setelah itu gue pergi ke ginger island dan menanam beberapa benih star fruit jadi star fruit ini nanti bakal gue gunain untuk membangun gubuk Yunimo hari ke-24 gue kembali memanen wakresin dari bagian perpohonan yang ada di dekat obelis lalu seperti biasanya awakresinnya gue jadiin kek dan gue taruh semuanya di dalam gudang yang ketiga dan siang harinya gue pergi ke hutan sindersat untuk mengikuti festival dan sabunga disana guys terus malam harinya pulang dan disini ketiga bangunan gudang ini semuanya menghasilkan wine terus disini karena keasikan membuat wine lagi gue pun nggak sadar sekarang udah jam 2 malam dan winenya lupa gue jual lagi jadi nunggu keesokan harinya hari ke-25 gue ngelanjutin membuat wine yang tadi malam ketiduran setelah itu gue pergi ke dokonya Pierre dan gue jual winenya disana semuanya guys dan gue mendapat sekitar 750 ribu gold dari wine yang gue jual setelah itu gue pergi ke rumahnya rasmodius dan membangun obelis yang terakhir dan disini obelis yang terakhir adalah obelis yang menuju teleportasi ke daerah pantai dan sekarang udah lengkap kita punya empat bangunan obelis semuanya udah terkoleksi dan sekarang kita hanya menunggu mengumpulkan uang 10 juta emas untuk membangun jam emas setelah itu gue kembali ke Stardew Valley dan memancing di bagian pantai dan disini gue menggunakan umpan ajaib dari Mr.Key dan berhasil menangkap ikan legend yang terakhir yaitu ikan Crimson Fish hari ke-26 disini gue ke peternakan untuk membuat keju dan mayonaise lagi lalu pergi ke Robin dan kali ini kita bakal mengupgrade kandang sapi guys kemudian gue panen ancient fruit dari dalam greenhouse dan malam harinya gue mencoba menyelesaikan misi dari Mr.Key yaitu mencapai lantai dasar 120 cuman gak sadar disini udah jam 2 malam dan kembali ke tiduran hari ke-27 pagi hari disini gue langsung cepet-cepet menuju tambang untuk melanjutkan misi yang tadi malam dan akhirnya berhasil mencapai lantai dasar tambang 120 dan mendapatkan key James setelah itu gue pergi ke dokternya clean dan membeli beberapa bahan material dan disini duit gue sampai habis semuanya guys terus gue pulang dan kembali membuat cake dan gue ketematin di bangunan gudang yang ketiga kemudian siang harinya gue pergi ke ginger Island untuk mencari beberapa jahe lagi dan disini udah selesai misi dari caroline yaitu ngumpulin 100 jahe dan malam harinya gue pasang pressure nozzle ke sprinkle yang ada di dalam greenhouse dan malam harinya gue pergi ke rumahnya clean untuk mencahin golden coconut jadi disini ada trik ya kalau kalian udah punya kunci kota jadi kunci kota ini bisa kalian dapat dari ruangannya mister key kalian bisa masuk ke rumahnya orang-orang yang ada di kota itu jam berapa aja guys jadi disini gue mencahin golden coconut dan mendapatkan fosil terakhir dari misi Profesor nail yaitu fosil kepala beruang hari ke-28 ini adalah akhir dari musim semi tahun ke-3 jadi pagi hari gue pergi ke tendanya Profesor snail dan nyumbangin kepala beruang yang tadi malam gue dapat dan disini gue sebagai hadiahnya mendapatkan bibit pohon pisang dan juga mendapatkan sebuah resep membuat inkubator telur burung unta setelah itu gue pergi ke ruangan rahasianya mister key untuk mengecek dan disini terlihat kita udah berhasil menemukan keseluruhan golden walnut yaitu 130 golden walnut dan malam harinya disini gue membuat sebuah inkubator untuk telur burung unta dan gue tempatin inkubator tersebut di kandang yang baru ini guys dan ini juga menjadi akhir dari musim semi tahun ke-3 Oke jadi satu musim udah berlalu dan sekarang kita bakal memasuki season kedua alias musim panas hari pertama gue mulai dengan menanam beberapa benih sweet jabberi di dalam gudang yang keempat di dalam garden pot kemudian sore harinya gue pergi ke Robin dan membangun satu lagi kolam ikan kemudian malam harinya gue pergi ke ginger Island dan memanen madu disana dan disini gue mendapat sekitar 180 ribu gold dari penjualan madu dan hasil ternak dan ini lumayan buat tambah-tambah beli golden clock hari kedua pagi hari gue langsung menuju tambang volcano dan menghabiskan waktu disana dan disini berhasil mencapai ujung tambang volcano dan menggabungkan Galaxy Sword dengan batu ruby dan malam harinya pulang kembali ke Stardew Valley dan melakukan sedikit dekorasi di dekat kandang burung unta hari ketiga gue kembali ponen wakresin dari perpohonan yang ada di dekat bangunan obelis setelah itu gue pergi ke query dan menebang semua pohon disana kemudian pulang dan membuat kek terus keknya gue simpen di bangunan gudang yang ketiga dan disini gudang yang ketiga hampir penuh semuanya guys setelah itu sore harinya gue pergi ke gurun Caligo untuk memancing satu lagi spesies ikan yang digunakan nantinya bakal gunain untuk melengkapi koleksi hasil pancingan terus malam harinya gue pergi ke tambang lantai 100 dan berhasil menangkap lafail dan berhasil menyelesaikan pencapaian master angler hari keempat disini gue mendapat sebuah surat dari willy karena kita udah berhasil menyelesaikan tantangan master angler yaitu menangkap semua ikan jadi disini gue mendapat hadiah sebuah star drop setelah itu gue pergi ke kota dan memberikan hadiah ulang tahun ke jazz setelah itu gue habisin waktu seharian dengan memberikan hadiah kepada seluruh warga kota pelikan jadi tujuan gue kali ini adalah melakukan perfection dan salah satu misi dalam perfection itu adalah berteman dengan seluruh warga kota dan hatinya itu harus max terus malam harinya gue panen wine dari ketiga bangunan gudang dan mendapatkan 800 ribu gold dari penjualan wine tersebut hari ke-5 pagi hari gue kembali membuat ancient fruit wine kemudian gue habisin waktu dengan memberikan hadiah kepada seluruh warga kota setelah itu gue pergi ke ginger Island dan memanen ancient fruit dan beberapa tanaman dan malam harinya gue menanam bibit melon di bagian pertanian hari ke-6 gue melatakan tiga kek terakhir untuk bangunan gudang yang ketiga dan sekaligus sekarang kita udah punya tiga bangunan gudang yang penuh dengan kek Oke karena disini target kita udah terpenuhi yaitu punya tiga bangunan gudang yang penuh dengan kek jadi setelah itu gue tebangin semua pohon yang ada di bangunan obelis dan gue dekorasi ulang bangunan disini yang nantinya disini bakal gue tempatin sebagai tempat golden clock hari ke-7 gue masih ngelanjutin misi perfection yaitu mencapai max hati dengan seluruh warga kota pelikan yaitu dengan cara memberikan hadiah ke setiap penduduk kemudian sore harinya gue pergi ke ginger Island untuk memanen madu sekaligus mengambil misi dari ruangan mister key dan malam harinya gue selesaiin misi tersebut yaitu misi mencapai dasar tambang lantai 120 dan kebetulan disini gue udah punya banyak staircase hari ke-8 gue pergi ke peternakan dan memanen beberapa keju dan mayonnaise setelah itu pergi ke ginger Island dan disini gue bareng Willy dan juga Linus mengajak Leo untuk tinggal di kota pelikan dan disini akhirnya masih Leo mau dan akhirnya warga kota pelikan bertambah satu dan adegan ini bisa muncul kalau kalian udah melakukan pertemanan enam hati dengan si Leo dan malam harinya disini terlihat para burung bio sedang ngebuatin rumah untuk Leo di samping tendanya Linus hari ke-9 jadi karena udah nggak banyak yang bisa gue lakuin jadi gue hanya menghabiskan waktu hari ini dengan memberikan hadiah kepada seluruh warga kota pelikan hari ke-10 gue bangun terus melihat kalender dan disini terlihat hari ini adalah ulang tahunnya Shimaru setelah itu pun gue bergegas menuju rumahnya dan memberikan hadiah ulang tahun sekaligus disini gue mengupgrade kandang yang nantinya bakal digunakan untuk ternak linci setelah itu sore harinya gue pergi ke ujung tambang volcano dan menggabungkan cincin keberuntungan hari ke-11 gue menggabuti festival tahunan musim panas di pantai bareng pak gubernur dan gue memasukkan star fruit dengan kualitas terbaik ke dalam wajan sup dan ternyata sesuai dugaan disini gubernurnya suka dan artinya kalau gubernurnya suka berarti seluruh warga juga suka dan event tahunan ini juga bisa meningkatkan pertemanan kita dengan seluruh warga kota pelikan guys hari ke-12 gue pergi ke ke area gudang dan disini semua WNG udah siap dipanen kemudian gue pergi ke ginger island dan memanen semua ansian fruit sekaligus juga memanen madu Fiery rose dan malam harinya gue habisin waktu dengan mentraktir semua orang memberikan hadiah kepada semua orang yang ada di cafe star drop jadi hari Jumat adalah hari terbaik buat memberikan hadiah karena seluruh warga kota itu kebanyakan ngumpul di cafe ini guys dan malam harinya gue mendapatkan sekitar 1 juta emas dari penjualan ansian fruit wine dan juga madu Fiery rose hari ke-13 gue pergi ke tokonya Marni dan membeli ternak baru yaitu kelinci kemudian pulang dan sedikit ngedekorasi kandang barunya setelah itu gue pergi ke ruangannya mister key dan membeli beberapa bibit pohon jamur yang nantinya bakal gue tanam di dekat bangunan obelis hari ke-14 gue kembali memberikan hadiah kepada warga kota pelikan dan maksimal yang bisa kita berikan adalah dua kali seminggu dan untuk resepnya itu adalah setiap hari minggu setelah itu sore harinya gue menanam tanaman di dalam garden pot yang ada di dalam gudang keempat hari ke-15 disini gue hanya menghabiskan waktu dengan menjelajahit tambang tengkorak yang ada di gurun kaligo untuk mencari auto petter untuk kandang kelinci gua dan disini ada sebuah trik kalau kalian udah nemu sebuah map dengan satu peti di tengah gini ya kalian bisa penuhin aja inventory kalian terus kalian buka peti tersebut terus nanti kalian jatuhin nanti item itu bakal ke duplikat atau menjadi dua hari ke-16 kepanen ansian fruit dari dalam Greenhouse terus ke peternakan untuk memanen keju dan mayonaise setelah itu gue kembali menghabiskan waktu di dalam gua tongkorak mencoba mencari auto petter namun hasilnya masih zonk hari ke-17 disini gue panen beberapa tanaman melon dan disini ada satu buah melon yang berhasil menjadi raksasa setelah itu gue pergi ke rumahnya Sam dan memberikan hadiah ulang tahun dan disini ada sebuah rahasia ya jadi semakin bagus kualitas hadiah yang kita kasih pada saat ulang tahun itu semakin banyak hati yang kita dapat dari warga tersebut kemudian gue pergi ke tokonya PR untuk membeli bibit baru terus gue tanam di bagian pertanian terus sore harinya gue pergi ke ginger Island untuk panen madu dan mendapatkan 137.000 gol dari penjualan madu dan produk ternak hari ke-18 gue dekorasi bagian obelis dan disini gue tambahin beberapa meja badan kursi di dekat bangunan obelis tersebut setelah itu kegiatan gue enggak enggak banyak hanya jalan-jalan kesana kemari dan malam harinya pergi ke cafe star drop dan kembali mentraktir orang-orang yang ada disana hari ke-19 disini kek yang ada di depan gudang udah menghasilkan wine yang itu artinya di dalam juga udah menghasilkan wine semuanya Oke setelah gue selesai mengisi semua kek dengan ansien fruit gua pun pergi ke ujung hutan sindersap untuk memberikan makanan ke rakun yang ada disana dan kebetulan juga hari ini adalah hari Jumat jadi gue pergi ke cafe star drop dan memberikan hadiah ulang tahun ke Demetrius sekaligus juga gue traktir semua orang yang ada disana Hai hari ke-20 gue bangun dan mendapat sebuah surat dari Demetrius yang isinya adalah resep membuat masakan baru guys jadi beberapa resep masakan itu bisa ditapet kalau kalian udah berteman dengan warga dan mencapai hati tertentu kemudian gue pergi ke rumahnya Sen dan disana dia nunjukin sebuah kandang ayam yang berisi ayam spesies baru guys yaitu ayam berwarna biru setelah itu gue pulang dan memanen beberapa hasil peternakan dan disini malam harinya gue mendapatkan sekitar 50.000 gold dari produk peternakan tersebut hari ke-21 gue pergi ke Jinjer Island untuk memanen kembali ansien fruit dan juga panen beberapa madu dan malam harinya gue habisin waktu dengan cara mendekorasi pertanian dan memberikan rumput segar yang gue tanam di sekitar peternakan hari ke-22 gue berikan hadiah ulang tahun ke doaf yang ada di depan tambang kemudian menghabiskan waktu di dalam gua tongkorak mencari auto petter untuk ternak-ternak kita guys namun seperti biasa hasilnya masih zonk hari ke-23 gue hanya menghabiskan waktu seharian di dalam tambang lantai 80-100 mencari magma geodes setelah itu gue pergi ke clean untuk mencahin magma geodes dan disini gue berhasil menemukan mineral terakhir untuk koleksi sekaligus gue sumbangin ke dalam museum hari ke-24 gue bangun dan mendapat sebuah surat dari Leo yang isinya adalah resep membuat mango sticky rice kemudian disini gue membuat banyak garden pot terus gue tempatin di gudang yang keempat dan bakal gue gunain untuk menanam tanaman yang nantinya bakal digunakan untuk membuat masakan jadi salah satu misi perfection itu adalah melengkapi seluruh koleksi makanan yang kita buat di dapur kita guys kemudian gue pergi ke ruangannya Mr.Ki dan menerima sebuah misi yang cocok banget dengan progress yang sedang kita jalankan saat ini yaitu memberikan 50 hadiah kepada warga kota pelikan hari ke-25 gue mulai mengumpulkan beberapa item yang nanti bakal gue berikan ke warga dan setelah itu gue habisin waktu dengan memberikan item-item tersebut kepada warga kota pelikan dan malam harinya disini ketiga bangunan gudang semuanya udah menghasilkan wine dan disini gue mendapat sekitar 900.000 gold dari penjualan wine tersebut hari ke-26 gue bangun dan membuat beberapa masakan terus memberikan hadiah kepada warga kota dan kegiatan gue hari ini masih sama seperti kemarin-kemarin yaitu menyelesaikan misi dari Mr.Ki memberikan 50 hadiah yang disukai dalam waktu satu minggu hari ke-27 gue pergi ke ginger island untuk memanen madu kemudian pergi ke pantai dan disini berhasil menangkap teripang kemudian teripangnya gue kasih ke Willy dan disini berhasil menyelesaikan tantangan dari Mr.Ki dan malam harinya disini gue mencoba melakukan misi perfection yaitu melengkapi koleksi masakan hari ke-28 pagi hari disini masih sama gue mencoba melengkapi koleksi masakan gua dan pas banget hari ini adalah hari minggu dan artinya pemberian hadiah di reset setelah itu pergi ke kota pelikan dan memberikan hadiah kepada warga disana dan malam harinya gue pergi ke pantai untuk mengikuti festival ubur-ubur atau dance of moonlight jelly di pantai bareng Abigail yang menandai akhir dari musim panas tahun ketiga musim gugur dan welcome inilah salah satu musim favorit gua dimana daun-daun itu warnanya kuning kecoklatan yang indah banget dan kadang-kadang banyak sekali daun-daun yang berguguran ini salah satu musim yang paling gua favoritin Oke di hari pertama musim gugur ini kegiatan gue nggak banyak ya karena kita udah mau perfection jadi kita lebih santai jadi kegiatan gue hari ini hanya membuat makanan terus ngambil beberapa item terus nanti bakal gue bagiin ke seluruh warga kota pelikan untuk meningkatkan pertemanan hari kedua di pagi hari Sam datang ke rumah dia bilang mau ngajak gua untuk nonton konsernya Sam yang nanti bakal diadain di kota Zuzu nanti sore setelah itu gua pergi ke peternakan untuk mengambil beberapa keju dan mayonaise yang udah jadi sekaligus gua bikin lagi kemudian siang harinya gua pergi ke perpustakaan dan disana bertemu dengan Penny dan dia hari ini ulang tahun jadi gue kasih hadiah dan akhirnya sore harinya gua pergi ke haltebis untuk menonton konsernya Sam yang nanti bakal diadain di kota Zuzu dan ternyata disini yang jadi drummernya adalah Abigail dan permainan mereka itu ternyata epic banget guys keren hari ketiga disini gue membuat lagi beberapa garden pot terus gue tematin di gudang yang keempat terus disini garden potnya gue isi dengan berbagai jenis tanaman dan siang harinya gua pergi ke hutan sinersap dan ikut piknik bareng murid-muridnya si ibu guru Penny dan malam harinya gua melakukan salah satu misi perfection yaitu mengcrafting semua jenis item jadi salah satu misi perfection itu adalah kita udah pernah membuat semua item di Stardew Valley minimal satu hari keempat pagi hari gue pergi ke kota pelikan dan memberikan beberapa hadiah ke warga disana setelah itu gue pergi ke bioskop dan ternyata disini orang yang main capet-capet itu enggak ada gas jadi kita hari ini hoki jadi kita bisa main mesin capet ini dan mendapatkan beberapa item yang bagus-bagus kemudian malam harinya gua pergi ke ginger Island dan manen beberapa madu disana hari kelima hari ini gua pergi ke kandang burung unta dan disini sudah ada telur satu lagi yang menetas guys terus gua pergi ke area gudang dan disini ketiga bangunan gudang semuanya udah menghasilkan wine dan setelah selesai mengisi semua kek dengan ancient fruit gue pun pergi ke greenhouse dan kembali memanen ancient fruit dan malam harinya gua mendapat sekitar 900 ribu gold dari penjualan ancient fruit wine hari keenam gua hanya menghabiskan sebagian besar waktu dengan memancing di pantai ya jadi gua kali ini akan mengumpulkan beberapa ikan yang digunakan untuk resep masakan guys jadi salah satu bahannya itu yaitu ikan jadi kita harus cari di pantai setelah itu gua pulang dan berhasil membuat satu satu lagi masakan di dapur hari ke-7 gue pergi ke greenhouse untuk panen beberapa buah dari pohon kemudian balik lagi ke dapur dan membuat beberapa masakan lagi setelah itu gue pergi ke tokonya PR untuk membeli bibit blueberry terus gue tanam bibitnya di dalam garden pot di gudang yang keempat dan setelah itu kegiatan gue hanya kembali memberikan hadiah kepada warga disana jadi disini pertama gue pergi pergi dulu ke gurun Caligo untuk ngasih hadiah ke Sandy terus ngasih hadiah ke semua warga kota pelikan dan malam harinya gue kembali membuat beberapa item untuk misi perfection jadi sebenarnya tahun ketiga ini agak membosankan dibanding tahun pertama dan tahun kedua hari ke-8 pagi hari gue pergi ke tambang dan mencari beberapa bahan yang diperlukan untuk crafting kemudian pulang dan membuat beberapa item dari bahan yang gue dapat tadi setelah itu malam harinya gue pergi ke gudang yang keempat dan memanen beberapa tanaman dari dalam garden pot hari ke-9 disini gue berhasil menyelesaikan salah satu achievement yaitu polikultur yaitu menjual 15 biji tanaman hasil panen kemudian gue pergi ke ginger island dan kembali memanen ancient fruit sekaligus disini semua madu juga udah siap dipanen jadi sekalian aja gue panen guys dan malam harinya karena gue gabut gue pun memutuskan untuk menghabiskan waktu di cafe star drop hari ke-10 gue pergi ke kota pelikan dan kembali memberikan hadiah kepada beberapa warga disana guys kemudian siang harinya gue pergi ke hutan sindersap dan sedikit melakukan bersih-bersih semak-semak yang ada disana dan malam harinya gue pergi ke gurun kaligo dan memberikan hadiah kepada sandy terus pulang kembali ke stardufale dan pergi ke peternakan dan disini akhirnya gue mendapatkan item terakhir untuk shipment guys yaitu telur coklat yang versi besarnya ya hari ke-11 gue bangun dan disini akhirnya berhasil menyelesaikan salah satu pencapaian yaitu full shipment yaitu mengirimkan semua hasil panen ke dalam shipping bin kemudian gue mengecek kotak surat dan disini gue mendapat satu resep masakan baru dari Ken yaitu Super Milk kemudian gue pergi ke ginger island dan memanen beberapa tanaman dan tanaman tanaman tersebut akhirnya bisa digunakan untuk membuat masakan guys dan malam harinya gue memutuskan untuk menjelajahi gua tengkorak dan akhirnya disini gue berhasil menemukan autopeter guys hari ke-12 gue pergi ke ginger island untuk memanen beberapa tanaman kentang dan juga bawang dan udah kegiatan gue hari ini enggak banyak guys jadi gue cuma memutuskan menghabiskan waktu seharian berkumpul bersama warga kota pelikan di dalam cafe star drop hari ke-13 akhirnya disini semua wine gua yang ada di gudang satu dua dan tiga semuanya udah bisa dipanen guys kemudian gue pergi ke bangunan gudang yang keempat untuk panen beberapa tanaman terus pergi ke dapur dan berhasil membuat beberapa masakan menggunakan bahan-bahan tersebut kemudian gue pergi ke Robin dan kali ini gua bakal membangun sebuah bangunan slime kemudian ketika gue pulang melalui jalan belakang disini gua nemu sebuah item yang sangat gue butuhin untuk membuat satu masakan yaitu puding plam nah pudingnya ini nanti bakal gue kasih ke rakun yang ada di ujung hutan sendersap dan setelah itu gue berikan dan akhirnya disini dia dia mau terbang dan membersihkan hutan sendersap dan juga membersihkan rumah anjing di depan rumahnya Alex hari ke-14 gue pergi ke huburun Caligo dan menjelajahi gua tengkorak untuk mencari auto Peter dan disini akhirnya berhasil menemukan auto Peter lagi dan kayaknya hari ini adalah hari oke karena gua selama menambang itu banyak sekali mendapat prismatic shard guys hari ke-15 Marlon datang ke rumah karena disini dia tahu bahwa gua udah membangun bangunan slime jadi dia memberikan gua sebuah telur slime setelah itu pun gue langsung pergi ke bangunan slime dan memasukkan beberapa telurnya ke dalam inkubator lalu seperti biasanya gua pun menghabiskan waktu dengan memberikan hadiah kepada seluruh warga kota pelikan kemudian ketika gua pergi ke belakang rumahnya lewis disini gua menemukan sebuah patungnya lewis yang terbuat dari emas murni guys ini kan aneh ya dia punya patung emas yang terbuat dari emas seutuhnya tapi dia enggak bisa memperbaiki community center atau bahkan memperbaiki bis yang ada di halte aneh kan hari ke-16 pagi hari gua pergi ke greenhouse untuk panen beberapa buah ansien fruit lalu siang harinya gua pergi ke tengah kota untuk mengikuti festival dan disana gua memasang sembilan jenis item jadi bukan colornya lewis lagi yang gue pasang ya jadi dan setelah itu gua pun menang guys dan mendapatkan juara satu dan malam harinya masih ada sisa waktu sedikit gua pun pergi ke ginger Island untuk panen ansien fruit hari ke-17 gua masih di ginger dan disini ketika gua menggali artifak disini gua menemukan sebuah item terakhir yang diperlukan oleh museum yaitu fosil tangan ini guys jadi setelah itu pun gua langsung bergegas pergi ke museum untuk menyumbangkan item terakhir tersebut dan sebagai hadiahnya disini gua mendapatkan star drop yang terakhir hari ke-18 gua menghabiskan waktu seharian dengan memancing guys jadi tujuan gua kali ini ini adalah menangkap cumi-cumi atau squid yang gua butuhin buat memasak masakan yang terakhir hari ke-19 pagi hari gua pergi ke ginger Island untuk panen madu lalu siang sampai malamnya gua pun kembali memancing di laut mencoba menangkap squid lagi guys cuman hari ini masih long lagi hari ke-20 disini ketiga bangunan kudang gua udah menghasilkan wine lagi semuanya jadi langsung aja gue panen dan gua isi kembali dengan ansien fruit dan malam harinya ketika gua memancing di laut disini akhirnya gua berhasil menangkap ikan yang sangat gua butuhin yaitu squid atau cumi-cumi setelah itu pun gua langsung pulang dan membuat fried calamari dan berhasil menyelesaikan satu lagi pencapaian yaitu gourmet chef yaitu memasak semua masakan yang ada di dapur dan dengan ini juga udah lengkap semua koleksi masakan gua guys hari ke-21 gua pergi ke kota pelikan dan memberikan hadiah kepada warga yang hatinya belum max guys setelah itu gua pulang kembali ke peternakan dan membuat beberapa keju dan panen mayonaise hari ke-22 gua pergi ke Robin dan kali ini gua bakal membangun sebuah bangunan gudang kecil lagi guys kemudian sore harinya gua pergi ke perpustakaan untuk menghadiri peluncuran bukunya si Elliot hari ke-23 dan ke-24 gua hanya menghabiskan hari dengan mendekorasi bagian luar pertanian dan di hari ke-25 gua menghabiskan satu hari penuh untuk mendekorasi bangunan gudang kecil ini guys dan hari ke-26 gua menghabiskan waktu dengan mendekorasi bagian luar bangunan slime ini jadi minggu terakhir selama musim gugur gua habisin hanya dengan mendekorasi-dekorasi aja ya karena udah nggak banyak yang bisa kita lakukan hanya menunggu wine yang belum jadi hari ke-27 akhirnya disini semua wine gua udah jadi jadi langsung aja gua panen dan gua isi kembali dengan ancient fruit dan malam harinya gua pergi ke tengah kota untuk mengikuti festival labirin hari ke-28 gua pergi ke gurun Kaligo untuk nukarin permata dengan staircase lalu menghabiskan waktu di dalam gua tongkorak untuk menyelesaikan tantangan dari Mr. Key hari pertama musim dingin tahun ke-3 gua pergi ke selokan dan memberikan hadiah ulang tahun ke krobus si penjaga selokan tersebut setelah itu gua lanjut memberikan hadiah kepada warga kota pelikan setelah itu gua pergi ke ruangannya Mr. Key untuk mengambil misi dan untuk mengecek seberapa jauh progres yang udah kita capai dalam perfection kemudian pulang dan mengambil mayonnaise dan keju dari peternakan dan malam harinya gua menghabiskan waktu dengan menjelajahi gua tongkorak sebagai misi dari Mr. Key hari kedua dari pagi sampai sore hari gua habisin waktu dengan mendekorasi jalan yang ada di sekitar bangunan slime kemudian malam harinya selesai setelah itu gua pergi ke peternakan untuk mengambil keju dan juga mayonnaise dan disini gua mendapat sekitar 38.000 gold dari penjualan hasil ternak tersebut hari ketiga gua panen beberapa kaviar dari telur ikan sturgeon setelah itu gua pergi ke ginger island untuk memanen ancient fruit setelah itu gua habisin sisa waktu untuk pergi ke tambang lantai 80an dan disana gua bakal mencari monster yang diperlukan untuk menyelesaikan misi perfection hari keempat juga masih sama gua pergi ke tambang dan memakai buff monster mus yaitu buff yang bisa meningkatkan jumlah monster yang kita temui di dalam tambang jadi buff ini sangat berguna kalau teman-teman pengen menyelesaikan misi perfection atau misi di dalam bangunan guil dan akhirnya disini selesai juga misi mengalahkan beberapa monster void spirit di lantai 80an oke karena udah selesai disini gua pun lanjut ke monster yang selanjutnya yaitu paper rex atau si dinosaur jadi si dinosaur ini hanya muncul di tambang tengkorak di gurun kaligo dan setelah itu gua berhasil menyelesaikan misi tersebut yaitu mengalahkan beberapa monster paper rex setelah itu gua pergi ke ruangan rahasianya mr key dan disana terlihat gua sudah menyelesaikan misi monster slayer atau misi pembunuh monster hari kelima gua pergi ke peternakan dan membuat beberapa mesin pembuat keju tambahan setelah selesai mengisi semua mesin tersebut dengan susu gua pun pergi ke bangunan gudang yang keempat untuk memanen beberapa sayuran setelah itu pun gua menghabiskan waktu dengan menambang di dalam gua volcano mencari batu ya jadi map gua volcano ini salah satu map yang menghasilkan batu paling banyak guys hari keenam gua pergi ke bangunan gudang 1,2,3 dan disana terlihat semua bangunan udah menghasilkan wine dan juga semua mesin di peternakan disini udah menghasilkan keju dan malam harinya gua pergi ke dalam greenhouse dan meletakkan beberapa gentong untuk menghasilkan jelly dari buah-buahan disana hari ketujuh pagi hari gua pergi ke rumahnya Ken dan memberikan hadiah kepada Ken dan sekaligus disini juga gua udah berhasil menyelesaikan salah satu misi perfection yaitu bersahabat dengan semua penduduk dengan memaksimalkan hati mereka setelah itu gua menyelesaikan beberapa teka-teki di Stardew Valley dan menerima beberapa patung rahasia hari ke-8 gua menghabiskan waktu seharian penuh dengan mendekorasi bangunan bawah tanah yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini hari ke-9 gua kembali panen beberapa sayuran dari bangunan gudang yang ke-4 setelah itu gua menghabiskan sebagian besar waktu untuk memancing beberapa ikan unik hari ke-10 pagi hari gua pergi ke peternakan untuk panen beberapa keju dan juga mayonnaise kemudian membuat masakan yang menambahin buff memancing lalu pergi ke ujung tambang volcano dan mengupgrade alat pancing menggunakan prismatic shard setelah itu gua pergi ke bagian bawah selokan dan disana berhasil memancing sebuah patung langka yaitu patung krobus iridium hari ke-11 karena gua nggak tahu lagi apa yang mau dikerjain jadi gua hanya menghabiskan waktu seharian ini dengan mendekorasi perkebunan hari ke-12 pagi hari gua kembali lagi ke peternakan untuk membuat keju dan juga mayonnaise setelah itu gua pergi ke ginger island untuk menanam beberapa bibit star fruit ya you know lah untuk mengisi kegabutan setelah itu gua menghabiskan waktu untuk mendekorasi bagian depan gua bertapa katak hari ke-13 akhirnya disini semua ancient fruit wine gua udah jadi setelah dijual ternyata disini menghasilkan sekitar 900 ribu gold dan dengan ini juga gold gua sekarang udah lengkap 10 juta dan besok kita bakalan beli golden clock hari ke-14 pagi hari gua langsung bergegas menuju rumahnya rasmodius dan kita bakal membeli satu item terakhir yang diperlukan untuk perfection yaitu golden clock atau jam emas dan wih keren guys jadi kelihatan kayak emas utuh gitu ya lebih besar dari patung emasnya punya nya lewis dan disini masih ada sisa uang sedikit gua pun pergi ke Robin dan kali ini gua bakal ngebantu Pam dan juga Penny untuk memperbaiki rumah mereka guys kasihan mereka selama musim dingin itu hanya tinggal di trailer kayak mobil bekas gitu ya hari ke-15 gue bangun dan disini terlihat kayak aneh gitu ya ada burung bio yang muncul di pertanian kita guys kan seharusnya burung bio ini cuma ada di pulau jahe atau ginger island setelah itu gua pergi ke daerah puncak pegunungan dan disini di belakang pemandian air terpangas batu yang menutupi jalan ini udah terbuka guys gua pun menyusuri jalan tersebut dan mencapai puncak gunung dan disana bertemu dengan Abigail kemudian kembali lagi ke ruangannya Mr.Ki dan mengambil patung The True Perfection lalu gua pun pergi ke klubnya Mr.Ki yang ada di burung Caligo dan disini terlihat gua berhasil melakukan perfection dalam waktu 323 hari dan ini dia selesai saya sudah 323 hari di Star The Valley dan kita berhasil melakukan perfection Nah kalau kalian sendiri gimana kalian berhasil melakukan perfection itu di hari keberapa guys coba share di komentar di berkata our dan teman-teman aja ulik buah li5